Para pelajar mulai dari sekolah dasar hingga SMP di Kabupaten Klungkung tengah asyik menabuh gamelan gender. Pemandangan ini sering ditemukan di sanggar seni suari laksmi. Mereka tetap biat berlatih di sela-sela waktu belajar yang sudah dilaksanakan selama setahun ini. Alunan suara gamelan ini begitu menunjukkan hati. Musik gamelan gender ini sering digunakan sebagai pengiring pelaksanaan upacara adat dan sebagai pemikat wisatawan yang datang ke Bali. Di masa pandemi COVID-19 ini biasanya latihan dilakukan pada sore hari, namun tidak jarang juga latihan dilaksanakan saat mereka libur belajar daring. Karena giat berlatih, prestasi demi prestasi dapat mereka raih saat mengikuti lomba di tingkat provinsi. Di tengah pandemi seperti ini, kita tetap menginstruksikan kepada anak didik kami. Artinya, kita tetap memakai protokol kesehatan, cuci tangan, memakai masker, jaga jarak, social distancing, tetap kita ikuti, kita himbau, agar walaupun di tengah pandemi, agar di tengah latihan kita tidak berhenti begitu saja. Selama pandemi ini, latihan cuma seminggu. Untuk latihannya itu, setiap waktu itu, setiap sore juga, awalnya itu ragu-ragu buat ikut, cuman pembinanya juga mendukung, terus dibina, biar sampai mantap, akhirnya yakin lah, bisa lah. Tetap bisa latihan? Tetap bisa, sesuai dengan protokol kesehatan pastinya. Sekolahnya bagaimana? Sekolahnya kan online, dari. Jadi, karena di sekolah off, biar ada kegiatan di rupa, jadi lomba. Kegiatan ini untuk melestarikan seni budaya Bali dan mewariskan musik gamelan Bali kepada para pebuda di zaman modern. Kemudian saya senang sekali, karena bisa meneruskan warisan leluhur. Cuman anak-anak yang latihan begitu, ada yang tekun, ada yang kemudian berlatih, mungkin dirasa agak sulit, mereka mundur. Cuman yang tekun juga banyak. Sehingga di masa pandemi seperti ini, mereka juga masih bisa latihan dengan selalu. Menjaga protokol kesehatan itu dilaksanakan, tetap setiap suri, biar tujuan saya, biar anak-anak damai. Kalau sudah damai, senang, pasti sehat. Itu tujuannya, biar tidak dia jenuh, mereka jenuh dengan pelajaran yang menggunakan online, mereka bisa sambil bergembira di sini berlatih. Diharapkan seni gamelan Bali khususnya gender ini bisa tetap lestari dan tetap eksis meski di tengah kemajuan zaman.